Kepergok saat hendak mencuri kenalpot motor, dua pemuda menjadi bulan-bulanan warga. Warga yang geram kemudian membakar sepeda motor pelaku. Inilah dua pemuda pelaku pencurian kenalpot motor yang diamankan warga Jalan Tinumbu, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis Malam. Heidir dan Nabil diahok warga. Saat pelaku digiring polisi, warga tetap melampiaskan kekesalannya. Hingga petugas resmopoles panah tukang kewalahan. Motor pelaku pun jadi sasaran. Warga merusaknya dan langsung membakar. Menurut saksi, kedua pelaku tertangkap basah saat mencoba melepas kenalpot motor milik warga. Pelaku sempat mengelak. Namun saat digeledah, para bukti kenalpot yang sudah berhasil dicobot pelaku ditemukan. Tersangka mengaku telah tiga kali melakukan aksi pencurian kenalpot motor. Dan setiap kenalpot yang dicurinya dijual seharga 125 ribu hingga 150 ribu rupiah. Dua-nya kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di kantor polisi. Dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjaraan. Prayuda melaporkan untuk NET.